Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di Desa Jajar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Belitar Jawa Timur ini ada pedagang aprak lho ya pedagang keliling ini jangan-jangan wang puri lho wang puri wang mingkat, komah lho wah ini ada wajan bareng ini bujunnya, butuh wajan terus nah, seharusnya banyak juga ada tanda jemput ini ada kezutupan ini ada kelambih berat ada sandal ini ada kezutupan ini ada kawasan ini ada kezutupan wajan yang ada kezutupan ini ada kezutupan sapu itu ada kezutupan ini ada kezutupan ini ada kezutupan gunting wah celurit barang ini termasuk senjata tajam wah pah 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 ini kurangkan polisi mesti seneng ini oke teman teman ini armadanya mbah kadam lor ya terjadi mesinnya guncang dari yang paling kecil sampai yang paling gede ini armadanya mbah kadam terjadi trouble teman teman trouble nya mesin guncang atau pincang lor ya selangganan yang ini lor motor towe selangganan pincang ini kita cek teman teman kita hidupkan nah ini lor getar ya yang setirnya getar ya kayak gini lor wah mobil kalau semacam ini boros teman teman ya borosnya gak umum lor ini koyok eh businya yang mati ada dua ini lor yang satu mati total yang satu cuman setengah mati langsung aja lor sowen langsung aja ini kita cek untuk busi-businya ya di bawahnya jok sebelah kiri ya kalau dari belakang susah lor karena dagangannya numpok oke timbang berengkali lor langsungnya dari sini nah ini lor posisi mesin hidup koyok ini lor ini kita langsung aja pakai tang lor ya daripada nanti kecokot nah ternyata ini gak ada bedanya lor nah kadang ada kadang gak teman teman ya ini berarti setengah mati lor businya hampir mati nyoba yang ini nah sengiki belas lor belas gak ada bedanya artinya mesinnya tambah guncang panggah guncang lor tetap guncang ya saat dicabut ya kalau yang ini nyoba nomor tiga nah ini malah mau mati lor berarti ini businya masih bagus ya untuk nomor tiga sekarang nomor empat nyoba nah nah ini tambah mau mati teman teman ya mesinnya ini artinya businya masih bagus cuma nomor dua ini lor gak ada bedanya ya nah ini artinya businya mati nah ngel-ngel nanti balik ini lor nomor ini nyokot lor lihat di cekot tangan ya itu nomor satu nah ini bedanya cuma sedikit artinya ini hampir mati lor jadi langsung aja lor kita lepas busi nomor satu sama nomor dua ya ini untuk nomor satu ini untuk kabel nomor dua lor di titennya lor langsungnya kita lepas teman teman ya ini kemarin kita ganti nomor berapa ya anu businya sudah gak baru lor tapi pernah dibakar kita coba ya kita cek lor ini untuk nomor satu kita longgarkan juga rado penahi lor kita cek ini untuk busi nomor satu teman teman ya busi gampang mati ini gampang lor busi ini orang usah dibuang orang usah diganti baru teman teman ya nah ini berarti setengah mati ini teman teman ya memang hitam tapi hitamnya ini kering lor nah ini kita iya nyer lor ini pak kita cek untuk nomor dua jadi untuk mesin guncang boros itu bisa jadi businya yang mati lor ya nah ini penyebabnya macam-macam lor kalau ini memang untuk ring pistonnya sudah haus lor ini yang mati total ini ini kayaknya businya baru juga lor berkelak tebel ini artinya untuk ring pistonnya atau ruang kompresinya sudah bocor teman teman ya ring pistonnya sudah tidak pakem lagi sudah tidak sepan wah ini akan kita ganti enggak baru juga lor ini sesuai yang nanggap lor ya nah ini barusan dipakar sesuai yang nanggap yang penting yang nanggap terima kalau masalah busing ini gampang lor orangnya lor orang apa-apa nah ini juga set habis barusan dibakar teman teman ya nah ini tas dibakar juga ini ya tapi kurang matang lor orangnya lor orangnya harus matang ini mpuk lor hehehe langsung lor dipasang lor ke sawen ini biar nyetawanya rangit mulur sejauh ngeyek lor ini lor orangnya lor muka-muka waras yang dua lor yang waras ya hehehe ini montor ya lor yang muka-muka waras busi yang ini apakah akan memasang baju lor tapi memang kalau dikasih busi baru pun juga sama lor cepat rusak karena memang mesinnya sudah ngobos lor sudah berasap tebal asap putih ya dan katanya wese gampang kalau lor lor lewes longgar bisa diturunkan mesinnya jadi langsungnya lor kita pasang dan akan nyoba kita hidupkan kolor yang karena kita sudah mencoba beberapa kali lor gak cuma sekali dua kali kalau memang busi masih bisa dipakai mati nih karena ini lor karena apa ini kondisi mesin sudah ngobos ya sudah berasap tebal itu dibakar aja bisa lor ya bahkan gak perlu dibakar dibiarkan gitu aja satu bulan dipakai lagi bisa tapi cuma gak awet teman-teman ya paling satu minggu dua minggu rusak lagi oke lor kita pasang ya borosnya itu karena pincang nih lor kalau pincangnya mario tidak boros sih dan langsung dihidupkan teman-teman ya apa lho malih kaya apansa lor ini montor benarem lor ya apansa apansa pikun nah ini sudah sudah sip lor untuk yang bekasnya nanti yang bekasnya dibakar lagi terus dibawah lor ya maksudnya dibawah diikutkan mobil kemana-mana dibawah aja nah lor mbae mbae nangis merepis ya lor ini memang kondisi mesinnya sudah berasap tebel teman-teman ya jadi walaupun diganti berkali-kali ini tetap sama lor tetap gak tahan lama pasti akan mati lagi ini akhirnya juga masih bagus lor di jajah lor ini terlalu banyak tempat woi woi gelon 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 woi woi Hahahahahaha apaan sapikun apaan sapikun buh woi 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 di kaya lor wow bulek lor ayo seputumbu kapan saya pikun lagi lor ngejalan 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 yang maju lor wah wah digoyang nih setirnya lor wah pikun wah buleknya kayak sport tapi ini sudah lumayan lor kalau mesinnya sudah stabil semacam ini sudah irit semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh